Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu video tutorial Cara menghapus like di postingan lain teman Nah oke, mungkin disini ada diantara kalian ketika bermain media sosial seperti lain ini Mungkin ketika kalian itu sedang scroll timeline di lain Kalian itu tidak sengaja menekan tombol like Sebuah postingan yang sebenarnya kalian itu tidak suka dengan postingan tersebut Nah mungkin di media sosial manapun hal ini sudah biasa terjadi ya teman-teman Namun di aplikasi lain ini masih banyak orang yang bingung bagaimana sih cara untuk membatalkan like di postingan Nah disini buat teman-teman yang belum tahu untuk cara menghapus like di postingan orang Nah kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Karena disini saya akan membagikan caranya dengan cepat dan mudah Namun sebelum kita ke tutorialnya Seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel yang sosmed Nah oke langsung aja kita ke tutorialnya Nah disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi lain kita ya teman-teman Nah oke disini untuk langkah pertama kalian bisa tap icon form yang berada di navigasi bawah ini ya teman-teman Kalian tap aja Nah oke disini kalian bisa cari untuk postingan yang sudah kalian like tadi ya teman-teman Disini saya akan contohkan pada postingan ini ya teman-teman Nah oke disini cara untuk membatalkannya itu kalian cukup Tap aja pada tombol like-nya ini ya teman-teman Sekali lagi Kalian tap aja Ini kan sudah saya like Nah oke seperti itu Nah jika emoticon like-nya itu sudah berubah menjadi warna putih Maka kalian itu telah menghapus untuk like dari postingan tersebut Nah jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Disini kalian cukup tap kembali untuk like-nya tadi Nah otomatis nanti akan dibatalkan untuk like-nya Nah oke caranya cukup mudah banget ya teman-teman Cara untuk menghapus like di postingan lain teman Jadi kalian gak perlu khawatir ya teman-teman Cukup kalian tap lagi aja Sampai emoticon like-nya itu berubah menjadi warna putih Nah oke mungkin itu aja ya teman-teman Video tutorial dari saya Cara menghapus like di postingan lain teman Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya